Halo pemeriksaan, kembali menyaksikan informasi terkiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Warnendabar. Petugas gabungan Polda Jambi bergelar Operasi Penyakit Masyarakat atau Pekasi Genjai 2023. Dalam razia ini, petugas melakukan penyisiran dan memeriksa satu persatu gambar hotel yang dihuni para penghujung. Di hotel Tepian Angso yang berada di kawasan Pasar Baru, petugas mendapati dua pasangan secoli yang tengah kedapatan berduaan dalam kamar hotel dan diduga berbuat mesum. Saat ditanya petugas, mereka berkilah telah berikah agar tidak diangkut petugas gabungan Polda Jambi. Selanjutnya di hotel Jambi Prima, petugas mencari tiga orang pasangan kekasih yang juga diduga berbuat mesum dalam kamar hotel. Mereka diamankan karena tidak dapat menunjukkan bukti sebagai pasangan suami istri. Selain itu, petugas mendapati alat kontrasepsi milik salah satu pasangan yang diamankan. Selain menjari lima pasangan kekasih dari kedua hotel Melati yang terletak di kawasan Pasar Baru, Talam Banjar, Kejambatan Jambi, Timur Kota Jambi, petugas juga menggambarkan beberapa orang penghuni hotel yang tidak memiliki identitas saat mengedap. Katim 2 Ops Pekat AKP Irwan mengatakan, rahasia pekat dilakukan untuk menjaga marahnya penyakit masyarakat dan menciptakan kaptif mas di wilayah hukum Polda Jambi. Maksanakan operasi yaitu di tempat hotel-hotel, hotel-hotel pelati yang banyak digunjungi oleh para muda-mudi yang belum bersuami istri. Dan untuk kita data, kita ambil keterangan, kita nanti kita serahkan kepada orang tuanya masing-masing. Operasi pekat ini akan sampai kapan, Pak? Operasi pekat akan kita lakukan 20 hari ke depan. Sasarannya yaitu miras, minuman keras, sudah itu prostitusi, narkotika. Pasar kekasih yang terjaring diambatkan ke Poli Jambi itu untuk menjalani pemeriksaan dan pendataan oleh petugas. Setelah didata, pasaran kekasih tersebut akan diminta menghadirkan orang tua untuk dilakukan pembidaan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Setelah terjaring dari kamar hotel, pasaran kekasih tersebut dengan pengawalan petugas selangsung digelandang ke Poli Jambi untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jambi, tim Liputa melaporkan untuk Jambi 28 TV. Beberi saya diberikan informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali diberikan informasi terkini lainnya. Saya Agus Orindaban, sampai jumpa.